Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. Demi Tuhan saya berjanji, Demi Tuhan saya berjanji, Presiden Joko Widodo melantik dua pejabat di Istana Negara, yakni Kepala Badan Narkotika Nasional BNN dan Hakim Mahkamah Konstitusi MK. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Dr. Ridwan Mansyur, dimohon menuju meja penanda tangan. Presiden Jokowi menyaksikan sumpah jabatan Ridwan Mansyur, yang terpilih menjadi Hakim Konstitusi dari unsur yudikatif menggantikan manahan si tompul yang pensiun. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sembilan Hakim MK terdiri dari tiga unsur eksekutif, tiga unsur legislatif, dan tiga dari unsur yudikatif. Prosesi acara dimulai pukul 10.29 WIB, diawali dengan pemutaran lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu Ridwan membacakan sumpah di hadapan Presiden Jokowi. Dia bersumpah akan memegang teguh UUD 1945. Ridwan Mansyur dikenal publik saat menjadi majelis Hakim Kasus Polikarpus Budihari Prianto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ridwan merupakan Hakim Karier yang malang melintang di dunia peradilan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, berkenan kembali ke tempat semula. Kepada Dr. Ridwan Mansyur, dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang terhormat di dunia peradilan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan menuju ruang tunggu utama.